Yang gede-gede ngahampura, darah yang menang hayangnya udah katipu Tapi maya na'ubah teti lemur lain naik ningalkun hutang Dede babayar usaha kalemur batur bilain kukulutur Mayaran hutang merenjana aloh lewat si bapak Hayarin segitih orang Singapur Anjung babayar kau ada orang tepoga Niat hayang bayar da'edek kamana berat ma'ak Dan orang sakit kia na Chiwani ga wewe Umpura, dine ga empura Egawet Angitan jodoh Anatanata Assalamualaikum semuanya Selamat datang kembali di channel penuh harapan Dan kenyataan ini rahmat channel Oke teman teman Alhamdulillah di konten hari ini pun Saya masih tetap semangat Untuk menyampaikan titipan uang amanah Dari hamba Allah Singapura Yang tidak mau disebutkan namanya Nah sebenarnya kemarin pun Sudah saya kasihkan juga uangnya ya Namun karena Selain menyampaikan amanah uang Saya pun harus menyaksikan Untuk bayar hutangnya Neng Mela Kepada siapa saja yang dihutanginnya Nah sekarang saya datang lagi kesini Dan mau mengantar Neng Mela Untuk membayarkan hutang-hutangnya Nah jadi katanya ke sodaranya ya Masih ada kerabat atau family juga Sebesar 25 juta Yang saya takutkan itu Mohon maaf bukannya saya seudon Uang dikasihkan Hutangnya gak dibayar Jadi sekarang saya mau langsung Datang ke tempat Neng Mela Berangkat ke orang yang dihutangin Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih Kepada hamba Allah Dari Singapura Semoga kebaikannya Mendapatkan balasannya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah ya roba'ala Amin Ibu Punten Iya deh dia ibu Nah teman-teman penasaran Seperti apa kisahnya Yuk simak videonya Sampai tuntas Dan ikuti saya terus Sampai jumpa Mapai jalan satapak Oh galengan sawah ya Mapai galengan sawah Nga jug jug ke bumi Neng Mela ya Janda desa anak satu Walaupun panas-panasan Tapi semangat nih Demi nyampein amanah Karena amanah itu berat sekali teman-teman Nah sekarang kita sudah deket nih Di area Samping rumah dari orang tuanya Neng Mela Wah ada kolam ikan juga disini Bisa mancing nih Tanaman jagung Cabai Jahe Dan sayur-sayuran Tomat segala macam ya Nah itu Neng Mela nya Mungkin sudah nungguin ya Miris teman-teman Neng Mela ini Lagi terpuruk Terlilit hutang Hutangnya kesana kemari ya Ada nih Assalamualaikum Waalaikumsalam pak Mohon maaf titip ya Dipasang dulu ya Boleh Gimana kabarnya Alhamdulillah pak baik Alhamdulillah Gimana apanya baik Saya kabarnya Alhamdulillah Lagi kurang baik Kenapa pak Iya saya bolak-balik kesini terus gitu kan Neng malahnya gak ada terus Iya kerja pak Di daerah mana itu Cirebon Kerja di apa Ya jualan lah Agar apa Agar di toko gitu Roti gitu pak Pabrik-pabrik gitu Oh gitu Neng Iya pak Mohon maaf sebelumnya Saya pengen nanya dulu Tapi Tapi di konten sebelumnya pun Sudah pernah saya tanya Tapi tidak ada salahnya Takut ada viewer Rahmat Channel Yang baru mengikuti Oh iya Iya Kalau boleh tahu Namanya siapa Nama siapa Nama ini Nama aslinya Siapa Gela Nurlayla Sari Tapi suka dibilang Melah Dipanggil Melah Umurnya berapa tahun 28 Statusnya apa Janda Udah punya keturunan Udah Berapa Satu Laki-laki perempuan Laki-laki Oh gitu Jadi statusnya sekarang Janda Janda desa ya Janda cantik Janda gemo ya Iya Mohon maaf sebelumnya ya Agak lambat Tadi dalam perjalanan Saya ada Halangan juga Terus tadi ada yang Kerumah Ada yang bertamu gitu ya Jadi agak lambat Udah Lama nungguin tadi Udah Pas tadi katanya Bapak mau kesini Katanya Yolah nungguin aja Oh gitu Mohon maaf ya Iya Gak apa-apa Iya Pak itu Minum dulu ya Boleh Saya ambilin Mening merah Udah ramah Baik ya Alhamdulillah Cuma disini Airnya Air teh pak Air apa Air teh disini Mana Ini Bentar Di dalam aja tuh Disini Ini berantakan Dapur Ada siapa Di dalam Ini di dalam Ada adik doang Yang ini Yang si bungsu Yang kecil Ini Belum pulang Belum Oh gitu Jadi disini aja Di luar aja lah Ini ada angin Sepoy-sepoi ya Ngobrol sama janda Disini samping Sawah Mantap ini Takut ada pitnah Kalau di dalam ya Saya tampil dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Padahal sama di dalam Cainya mantap teman-teman Air teh anget nih Makasih ya Alami Airnya Airnya pake gulang Enggak Ini mah Alami Air teh Cuma Ya Mata airnya Disini Bagus kan Pak Begitu Tapi Ada manis-manisnya Gitu Air teh Karena Neng Melah Mungkin Senyum Terus Jadi Kesitu Gitu Senyum Terus Ngetah Sekarang Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ada rezeki Dari Tuhan Gitu Ya lewat Dari Bapak Juga Gitu Makasih Saya Ucapkan Terimu Terima kasih Gitu Iya Mungkin Doa-doa saya Diijabah sama Allah Gitu ya Soalnya saya Bisanya Menangis Mengeluh Tapi dibalik itu Ya Allah Saya harus bekerja Betul Soalnya saya punya anak Gitu Tambah-tambah Biaya Buat jajan anak Sama Yang separohnya Buat bayar utang Juga Gitu Tapi Ya Allah Ngasih Rezeki Yang tak disangka-sangka Yang tak disangka-sangka Melalui si Bapak Gitu Saya Sangat Gimana ya Terharu Sedih Seneng Juga Ya camur aduk Gitu Bahagia Gitu ya Allah Masih ada Orang baik Alhamdulillah Ya Neng Melah Banyak Hamba-hamba Allah Yang begitu Dermawan Baik Terus yang saya salutkan Ya kan saya Kalau di konten youtube itu Jarang tayang muka Tapi mereka pada percaya Kirim uang Ya tapi Alhamdulillah Saya pun sudah amanah Kepada istri saya Yang di rekening bank itu Yang di ekon bank yang satu Yang khusus transfer Uang-uang amanah Buat anak yatim Ibu tunggal Dan orang-orang susah gitu ya Orang-orang yang memerlukan Udah bilang ke istri Bun Atau yang Kadang saya manggilnya Yang ya Yang ini uang Bukan milik kita Seandainya saya di jalan Ada apa-apa Kan yang namanya Umur Bagja Fatih Cilaka Tidak tahu Ini uang bukan milik kita Nanti Kalau saya ada apa-apa Kamu harus bagiin Kepada hak-haknya Dan nama-nama Donaturnya pun Saya tulis di buku Begitu Neng Melah Makanya ini berat sekali Kerja yang banyak dan halal Dan berikanlah saya kekuatan Menjalani hidup Yang lagi terpuruk Yang lagi sangat menyakitkan hati Saya cuma bisa meminta Memohon Tidak apa-apa Saya dihina Di ejek Yang penting kita Tidak melakukan Gitu aja saya Betul Yang penting kita Melalui jalan kehidupan Yang benar-benar Kita alami Nyata gitu pak Perihnya gitu saya Udah lah saya jalanin Di bismillah Mudah-mudahan Allah Kasih jalan yang lebih baik Amin Buat diri saya Amin Saya cuma ada Kalau saya ini Saya cuma bisa Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah lancarkan segala Segala urusan saya Segala sakit hati saya Semoga dibales dengan kebahagiaan Saya suka Gitu Kadang saya ngeluh Kadang Ya mungkin Allah Sekarang Nangkat Kesedihan saya Dengan kebungahan Yaitu melalui Bapak Saya Beribu-ribu terima kasih Buat Bapak Karena Bapak udah Membantu saya Gitu Sama-sama Ya saya juga seneng Karena beberapa Hari kebelakang pun Ya sebulan setengah gitu ya Hampir dua bulan Bukan hari Saya kasih itu apa Mukena Iya Kasih Al-Quran Iya Dari Tuhan dari Malaysia ya Saya pakai Pakai ya Dipakai saya pakai Saya Ngaji setiap Malam Jumat Ya sinan Dengan saya Dan Alhamdulillah Sekarang hasilnya ya Iya Semangat terus ya Mungkin Allah Menunjukkan Jalan buat kita Menuju kebenaran hidup Gitu Pak Betul Betul Karena Segala sesuatu Benar dari diri kita sendiri Betul sekali Kalau kita jalannya baik Insya Allah Allah pasti Menemukan kita Jalan yang lebih baik lagi Gitu Iya betul Sudah saya jalani Kehidupan yang Perih Pahit Manis Saya udah lewatin Mudah-mudahan saya ke depannya Lebih sukses Lebih bangkit Lebih bahagia Dan punya Segalanya Bisa membantu Orang-orang yang susah Yang seperti saya Saat ini Amin Luar biasa Yang melah ini Mulia sekali ya Sukses ya Iya amin pak Neng Ya pak Jadi sekarang Mau ke rumah Si Uwa yang punya utang Masih kerabat itu ya Masih kerabat Cuma saya juga yang Bukannya saya Enggak apa Bukannya saya Enggak Ingat ke utang Malahan saya dulu Sempet Saya cicil Kasih saya uang Berapa Nyuruh di transfer Satu juta Lagi butuh Saya Di transferin Saya mah ngomong Belak-belakan aja Dikasih Terus pinta Berapa itu ya Saya transfer Ya gapapa Misalnya Saya juga punya Rasa malu Soalnya gini Saya juga Ngingetin Berarti Membutuhkan Ya udahlah Tung-tung Bukannya saya itu Siwa saya Bukannya minta Atau Ngelentenirin Bukan gitu ya Cuma ini mah Dari hati kita Keingetnya Ke orang Yang punya hutang Ya tung-tung Apa gitulah Balas budi Ya udah saya transfer Gak apa Gitu kan Tapi pokoknya 25 25 Yaudah Rumah uangnya Sekarang rumah sodaranya Jauh apa deket nih Lumayan Nanjak mudun lah Ya sekitar Berapa kiloan Pokoknya mah Nanjak mudun Naik gunung Turun gunung gitu Naik perbukitan Samping kiri gunung Satu inilah Apa Ngelewatin Satu desa Oh gitu Kiri kanan gunung gitu Ya kiri kanan gunung Oh iya Nah Suri Ya udah Udah siap nih Udah Yaudah yuk Bismillahirrahmanirrahim Itu kerudungnya Kebawahin ya Biar nutupin itu ya Mohon maaf ya Iya gak apa-apa pak Iya gak apa-apa pak Mudah-mudahan ya Bapak masih sehat Ini siapa ini tetangga 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 Uin kuah Yaudah Ya udah Sekarang kita berangkat ya Yuk 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 Udah Nih 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 selamat menikmati nah sekarang saya mau menuju ke kerabatnya Nengmela yang dihutangin 25 juta rupiah jalannya naik turun permukitan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah sekarang kita sudah nyampe di rumahnya Wak orang yang dihutangin yaudah oh ini rumahnya ya yuk pak yuk Neng Nengmela nah ini teh sodara dari siapa? dari mama dari ibunya Nengmela katanya suka di daerah Sumatra Sumatra ya kok gitu ada gak ya orangnya ya? yaudah yuk yuk pak Assalamualaikum 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 ibu alhamdulillah boleh masuk Assalamualaikum 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 wabarakatuh waduh maka aturnuhun kalau saya megang kamera sambil berdiri aja ya mohon maaf ini gak sopan ya bu Haji ya iya Pak Haji ya iya iya sama Pak Haji siapa namanya? Pak Haji Odi Hidayat oh gitu Pak Haji katanya suka di luar gitu ya? iya suka di luar daerah mana itu? di daerah Medan Sumatra Utara begitu iya sama ibu Haji disana? iya kadang ibu kadang gak begitu iya tapi pada sehat semuanya ya? alhamdulillah keluarga anak-anak pada sehat semuanya iya alhamdulillah alhamdulillah Pak Haji ibu Haji saya itu kan datang kesini ini berat sekali jujur ya iya dengan amanah gitu iya amanah dari hamba Allah Singapura yang tidak mau disebutkan namanya iya bahkan kan waktu beberapa hari ke belakang saya setelah berkunjung ke emaknya emaknya nangis-nangis emaknya neng melak iya iya saya langsung datang kesini ya? iya malam-malam itu saya pulangnya ngeri gitu lewat hutan gitu iya lah iya takut dipegat janda eh pegat hantu iya gurau ya iya janda menor janda menor mana ada sekarang mah hantu ya kita berdoa ya baca ekskursi gitu saya mah ngehibur neng melak karena neng melak itu selalu bersedih selalu menangis karena lagi terlulit utang gitu ibu haji kok itu pakai apa itu? mukena oh ibu haji abis sholat luar biasa tuh saudaranya rajin sekali tuh pakai mukena mukenanya bagus gitu neng melak juga harus seperti ini manggilnya kesini apa? ua ua itu berarti ini tuh kakak dari ibu atau kakak dari ibu dari ibunya melak panggilannya ua ya tuh uanya juga pakaiannya apa apa itunya tuh bagus kerudungnya tuh bagus harus seperti itu gitu ya pak haji iya mohon maaf saya ganggu waktunya saya datang kesini tidak ada maksud apa-apa katanya neng melak itu punya utang iya iya utangnya teh berapa wajik 25 juta begitu iya kalau itunya maka sudah diceritakan ya bekas apa-apa modal gitu kan ya yaudah neng melak gak usah banyak pikiran lagi sekarang uangnya tinggal dikasihkan kepada ibu haji sambil neng melak nah unjuk orang sudah sama saya sadu mengatur nuhunkan terus ditulungan ke ibu haji gitu ya udah ditolong gitu dan sekarang pun neng melak sudah ditolong sama orang singapura yaudah silahkan di etang dulu uangnya dihitung dulu uangnya gitu hampuranya yang gede-gede ngahampura dari menang hayangnya udah katipu tapi maya oboh teti lemur lain naik ningalkun ketang dan dek babayar usah ke lemur batur bilang ke kuturi di sana lagi ada orang yang jawa kalau penyerian tutorial nuskerasa enak makan jangan lupa diimah nge jangan keluarga kuing mawa jangan lupa diimah oke kuat kak nahun gara-gara disebutkan gara-gara mani tinggung mani gara sana nge-reate 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 keluarga ada orang ada orang temo gak niat hayang bayar nge-reate kemana berapa aku orang sakit kiana ciba dikawai we ampura tinggung tinggung ampura dikawai ada yang teringgit, ada yang teringgit, ada yang terima sakit Barat Allah, jangan yang ayat si Bapak Amin 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 rumah wahajinya banjir loh betul betul menangis bahagia gitu ya tapi alhamdulillah sekarang ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang melalui hamba Allah orang Singapura tinggal sekarang mah perbaiki masa depannya perbaiki hidup biar masa depan yang melah semakin sukses gitu mudah-mudahan kedepannya lebih baik terus berhati-hati dalam ini itu jangan setahut iya kalau utang itu berat kita meninggal kita mati punya utang kan berat sekali gitu terus jangan sekali-kali pinjam pada yang kemarin saya sebutkan nanti rejeki pun karena itu ya gak usah diceritain yaudah biar Ibu Haji Uwa Haji itu ya menghitung dulu wak bawainnya rekmulangnya ampura singgede-gede-ngampurannya si bisa rehat panjang umurnya wah Haji ibu Haji alhamdulillah sekarang hutangnya yang melak sudah terbayar terima kasih banyak ini sambutan wah Haji ini jamuannya terima kasih banyak ya iya karena ini waktu sudah sore saya pun mau keliling lagi jadi saya mau pamit iya mohon maaf sebelumnya itu uang saya video kan saya tidak ada maksud pamer atau Ria karena itu uang amanah dari hamba Allah Singapura saya hanya menyampaikan dengan penuh amanah dan transparansi yaudah kita pamit ya saya terima kasih dari A.A. segi apa perjalannya kita mudah-mudahan kawasan amin yaudah kita pamit ya nek yuk Assalamualaikum 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 Neng Mela baik ramah gitu ya terus ini di belakang rumahnya ini ada kolam ikan ya kolam ikan sama dengan di belakang rumah Neng Mela ya terus sekarang tidak usah bersedih terus kalau cemerut murung bersedih nangis cantiknya hilang gitu iya pak iya nah kalau senyum begitu kan aura wajahnya sekarang cerah gitu sekarang tidak terlalu itu ya ini mohon maaf dadanya ditutup ya gitu ya ditutup ditutup kebawahin nah gitu iya tuh sekarang mah kalau hutangnya sudah terbayar makin glowing makin muda lagi gitu iya tadi tuh yang wak perempuan wak hajinya itu umurnya berapa 50 50 lebih 54 katanya ya kalau Neng Mela 28 berarti bedanya 20 32 bedanya udah hampir 30 tadi pak kalau sebelum bayar hutang kelihatannya walaupun Neng Mela muda kelihatan tua Neng Mela gitu tapi sekarang udah terbayar hutangnya kelihatan muda Neng Mela ya tidak iya alhamdulillah berkat hamba Allah dari Singapura yang begitu luar biasa baik sekali nutup hutangnya Neng Mela dibayarin semuanya ya yang ke ini ke kerabatnya Neng Mela wah haji sebesar 25 juta nanti besok kan sekarang libur besok kita ke BRI ke BRI nanti saya antar juga ya untuk pembuktian terus nanti yang ke bank-bank kecil mah gak apa-apa nanti sama Neng Mela ya tapi awas nih saya pun amanah ke Neng Mela jadi yang itu juga harus amanah Neng Mela dibayarkan iya saya tidak mau melihat Neng Mela kebingungan kesusahan karena terilit hutang iya karena yang saya rasakan alhamdulillah Neng Mela ya gak punya hutang itu enaknya panya makan juga ya sekarang mah saya sekarang mah makan sama apa juga gak ada rasanya iya ti isceli herang mata sari oge tibra tibra jadi kata ini mah tidur enak nyenyak makan enak gitu kalau gak punya hutang ya cang iya nong nong hih herang mata ti isceli herang mata ti isceli gitu ya orang Sunda iya yaudah karena kita sudah sore ini jadi minta yang itunya kening melak didoain iya mudah-mudahan yang Tuhan yang baik yang udah ngasih saya rizki udah mulai tergantikan lebih banyak dan lebih sehat apa sehat panjang umur dimudahkan segala urusan dan rizkinya amin ya Allah ya roba amin nanti namanya saya kasih geneng melah ya kan kalau ini tidak mau disebutkan namanya gitu ya yaudah 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 ya mohon maaf itu micnya saya ambil oh iya oh iya alhamdulillah teman-teman penyampaian uang amanah dari hamba aloh singapura yang tidak mau disebutkan untuk bayar hutangnya neneng melah kepada kerabatnya sudah saya sampaikan dengan penuh amanah saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat hamba Allah dari singapura yang begitu luar biasa untuk hutang-hutangnya neneng melah doa terbaik dari saya semoga selalu diberi kesehatan keselamatan dipanjangkan umurnya dilimpah ruakan rizkinya dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya roba amin bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya jika konten ini bermanfaat silahkan di like subscribe dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya kiranya sampai disini dulu sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati